Halo semua, kembali lagi dengan keluarga Fitri Bunga-bunga-bunga, masih pakai baju yang sama Jadi, saya kali ini, saya tidak masak Tapi sebelumnya, jangan lupa Subscribe loncengnya guys Di klik-klik-klik Dan like Komentar yang positif Selalu positif komentar dan share jika bermanfaat Saya ingin kali ini berbagi sharing Tapi sebelumnya, saya ingin mengucapkan kepada siapapun Kalian semua yang sudah mendukung channel saya Dan saya juga pasti akan mendukung kalian Dan kita selalu mendukung, selalu membantu satu sama lain Karena kita senang sekali kalau kita semua sukses Ya guys Dan jangan lupa bersyukur Oke, jadi langsung ke tema Saya mau sharing sesuatu hal yang begitu menyakit Jadi, siapa di antara kalian yang Baik itu yang pengerti Indonesia Atau kalian orang Indonesia Siapapun Tunjuk tangan Tunjuk tangan Up, up, up Siapa yang selalu memotong bahan makanan Apapun sayuran, buah-buahan Dengan metode memotong ke depan Ada yang tahu memotong ke depan? Pastinya kalian tahu ya Dan pastinya kita semua rata-rata orang Indonesia Selalu memotongnya menghadap ke depan Siapa di antara kalian semua yang bisa memotong menghadap ke belakang? Tujuk jari Dan please berikan komentar ya Kenapa? Karena pada saat saya tinggal di Jerman Saya menghadapi benar-benar yang namanya bully Bully by sikap Omongan gitu ya Dan itu yang membully itu adalah bukan orang Indonesia Karena kenapa orang Indonesia not important lah Gak penting lah hal-hal yang kayak gitu Jadi waktu saya datang ke Jerman Saya itu kan sering diberikan undangan untuk memasak Karena saya orang Indonesia Mereka sangat tertarik dengan masakan Indonesia Dan saya sering sekali diundang untuk membuat masakan Di rumah mereka Ataupun pada saat mereka datang ke tempat rumah saya Apabila saya setelah menikah Mereka tertarik untuk bagaimana saya memasak makanan masakan Indonesia Dan saya memasakkan mereka dari mulai awal sampai akhir Saya gak kasih tau siapa-siapa Tapi intinya selama 2 tahun saya selalu dibully dengan sikap Saya dibully dengan omongan Siapa yang suka dibully Tidak ada seorang pun yang suka dibully Tetapi tanpa disadari Sikap itu Seperti membuli itu kita bisa tau Jadi waktu saya Membuat masakan Sebelumnya kan saya mempersiapkan bahan-bahan Saya kalau memotong itu ke depan ya guys Lihat jari saya gas Lihat jari saya gas Ini gara-gara saya dari kecil itu selalu memotong ke depan Jadi saya itu yang bagian depan itu cengklok gitu loh Jadi kayak gini ya Jadi gak bisa lurus Kali ini kan lurus Yang ini tuh gak bisa gitu Karena memang saya selalu dari kecil diajarkan ke depan Dan orang Indonesia pun kalau membantu siapapun juga gak Gak peduli gitu Kalau kita membantu siapapun di dapur Kita gak peduli teknik Cara apapun yang penting membantu Betul guys? Betul Jadi pada saat saya memotong Mereka selalu melihat sampai mereka bilang Kok tekniknya begitu sih? Aneh banget Gitu Wah aneh banget Udah 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 Saya Saya Kamu Masak Jadi saya langsung Bahan-bahan material yang saya potong itu diambil sama mereka Langsung mereka potong Hanya karena saya berbeda teknik Sakit? Sakit Jadi Untuk kalian Pernah gak ada pengalaman seperti itu Karena orang Jerman itu sangat komplikated Kita orang Indonesia Makan pakai tangan guys Disini garpu ya Sendok Meja makan Apapun itu ya Di Indonesia Sederhana Kita makan di luar pun Apapun dengan tangan pun It's okay Gitu ya Gak masalah Sampai hal yang kecil masa tadi Kita dibully guys Kalau udah masalah motong ya Aku trauma loh guys So Biasanya kita motong kan begini ya guys Benar? Kalau orang Jerman Motong ini bagaimana? Itu biasanya chef-chef kok gitu ya Mungkin kayak chef Renata Ada chef Zuna Itu dia udah profesional cook Dan mereka pasti Karena mereka belajar di luar negeri Itu sistem orang luar tuh begini ya guys Gini ya guys Gini ya guys ya Kalau orang Indonesia kan gini ya guys ya Tuh Tuh Jadi yang hanya bisa dipotong belakang itu Kayak kentang Ini yang belum dicuci ya Kentang Strawberry Timun Ini kita tahu Ini tidak bisa dipotong belakang Jadi biasanya kita kalau motongan begini ya Gitu ya Tapi kalau misalnya sudah dikecilin Potong kecil itu mereka biasanya begini loh guys Nah saya mau kasih tahu ke kalian yang gak bisa Paprika bisa potong Paprika itu biasanya orang juga potongnya depannya Belakang Belakang Depan Belakang Belakang tuh begini ya guys Jadi saya kasih tahu kalian teknik cara memotong belakang Coba kalian belajar ya Jadi kalau kita biasa begini Ini tuh bikin Tanpa disadar Ini kita tuh jadi Jadi Bengkok gitu ya Tapi kalau potong belakang Kita emang enak guys Jadi kalian harus berhati-hati Selalu Dan itu sebenarnya lebih enak guys Jadi kita potong Ini harus hati-hati guys Tuh ya Ini kita Kita harus Ini tuh di belakang guys Tuh Jadi Biar tidak Ketancep Siapa di antara kalian yang bisa potong belakang Tunjuk tangan Jadi ini kalian begini ya Coba mulai sekarang Kalian juga bisa belajar Dan sebenarnya ini adalah Yang paling enak Kenapa kalau kita potong depan Itu kan gini Nah orang Jerman tuh gak ada yang bisa potong depan guys Orang Jerman tuh Saya sampai sekarang hampir 8 tahun tuh gak ada yang bisa begini guys Ya ada Tuh Itu kan Dan mereka terkenalnya begini Gitu Jadi ini saya kasih tau Ini cara Contoh Memotong Seperti itu guys Seperti itu ya Contohnya ya Jadi kalian ambil Pelan Ambil Pelan Ambil 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 Supaya kita tidak Terus kita kalau Motong ini Cara madep ke belakang Sebagai orang Indonesia Harus berhati-hati Karena kalau kita tidak biasa Bisa Ketan Dan jangan sampai Kalian Menggunakan Pisau-pisau yang Seperti ini nih Saya pernah nih Dan akhirnya sampai potong Ini adalah keramik Jadi selalu gunakanlah Pisau yang begini Yang begini Model-model begini ya Gitu Karena Yang keramik itu Kita gak sadar Pakna Itu sakitnya luar binasa Nah kayak gini Ya kalian bisa lihat ya Sepo Saya harus cuci dulu Nah ini nih Adband Kalau kita kan Biasanya begini Gitu ya Nah kalau sudah dipotong Kalau udah dipotong Gitu ya Potong Coba kalian bisa belajar Gitu ya Terus habis itu Kalian bisa Potong Potong ya Seperti ini Untuk Dua Tiga Dua Seperti ini ya Pelan Tapi pasti Dan selalu Selalu ini ya Zep Teken Ini ya Tetep diteken Zep Hati-hati Gitu ya Pakai pisau yang biasa ya Peta Pegang Oke Seperti itu ya Kita lihat ya Seperti ini Potong dua Selesai Potong lagi Seperti ini Seperti itu Seperti itu Seperti itu Sep 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 Ya jadi itu Cara potong depan ya guys Eh Cara potong depan dan belakang Makanya Ini sharing Dari saya Bahwa Sebenarnya itu bukan hal yang penting Gitu ya Dan Gak penting banget gitu Tapi Itu trauma Untuk saya Karena Memang Pengalaman yang berharga Dan Saya itu Kalau udah dibully Itu satu motivasi Untuk saya Dan mereka Pada saat tahu Saya Sudah bisa Motong ke belakang Akhirnya mereka Begitu Kaget Gitu Dan waktu itu Mama saya sempat datang Dan membantu Memasak gitu ya Membantu memasak Dan mereka tidak suka Mama saya membantu Memotong Karena teknik ke depan Gitu ya Dan mereka Akhirnya Mengambil alih tugas Yang sebenarnya Mama saya itu Ingin membantu Gitu Jadi Kalian Kalau ingin belajar Memotong ke depan Atau ke belakang Sorry sorry Motong ke belakang Hati-hati ya Ini yang keramik-keramik Ini bahaya Ini keramik Ini keramik Cari yang Pisau yang biasa saja Yang seperti ini ya Yang kayak gini Yang kayak gini Karena keramik ini nih Begitu Uh Saya udah punya pengalaman Sampai saya itu Terpotong Jadi saya Sampai Dalamnya itu muncrat Gitu Jadi ya Yang ini lebih baik Gitu ya Ya sesuatu hal yang Disharing positif Kan bagus gitu ya Karena itu Memang Pengalaman yang berharga Untuk saya Tinggal di luar negeri Dengan Dengan Macem-macem Perbedaan karakter Orang-orang disini Yang berbeda ragam Gitu ya Kita orangnya simple Orang Indonesia Sederhana Sederhana tuh selalu nikmat Disini gak ada Disini tuh Untuk orang-orang sederhana Kayaknya Beda versi Sama kita Gitu ya Gitu Oke Sampai disini dulu Sharingnya saya Semoga bisa Bermanfaat Mungkin kalian-kalian Yang tinggal di Jerman Mungkin Belum ada yang punya pengalaman Seperti itu Saya sudah ada Dan maaf Kalau memang ini sharingnya Mungkin untuk kalian Tidak terlalu bermanfaat Tapi ini sharing yang berharga Bagaimana kita bisa belajar Memotong Menghadap ke belakang Kalau untuk Cara pemotongan Teknik begini Teknik begini Kalian bisa lihat Chef Arnold Chef Juna Chef Renata Kalau di Master Chef Indonesia Saya bukan Master Chef Gitu Jadi ini hanya sharing Oke Sampai disini dulu Jangan lupa Subscribe Subscribe Loncangnya guys Diklik Klik Klik Dan like Komentar positif Dan share Jika bermanfaat Jangan lupa beri syukur Love you all Dadah